Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman dengan channel saya Aditbog channel ya Tak lupa juga saya selalu menyapa Sahabat youtuber, sahabat pencipta tanaman hias Di seluruh Nusantara dimanapun berada Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin Ya Allah ya rabbala alamin Dalam video kali ini teman-teman Saya akan sering lagi cara memakai pupuk alami Yaitu jahe merah teman-teman Ini mau saya jadiin pupuk alami Untuk menyehatkan daun angrek yang keriput Menjadi sehat kembali Dan ini saya selalu memakai daun lidah buaya Saya panduin sama jahe merah teman-teman Dan caranya teman-teman simak video saya selanjutnya Sampai habis jangan di skip skip ya Di langkah yang pertama Saya siapkan dulu jahe merahnya Ini ya baru saya ambil tadi Dari kebun karena saya menanam jahe merah teman-teman ini Dan ini jahe merahnya masih segar banget Dan jahe merah ini Bagus banget dijadikan pupuk untuk menyehatkan daun angrek Contoh seperti angrek bulan yang ini teman-teman ini kemarin Sudah keriput dan agak mengering Tapi setelah saya memakai Baru dua kali memakai ini Daun angrek bulan ini teman-teman Sudah mulai bagus kembali Dan saya gak nyangka ini tumbuh tunas baru ya teman-teman Ini contohnya Langkah yang kedua Jahe merahnya saya hiris-hiris dulu aja Sampai mengecil Biar cepat menyatunya Sama air Kalau kita hiris-hiris dulu ya Karena saya gak menggunakan alat blender Makanya saya kecilin aja Jahe merahnya ya teman-teman Ini Ini alhamdulillah sudah selesai Saya hiris semuanya teman-teman Setelah selesai dihiris Kemudian Di ulek-ulek Atau kita remakin aja Sampai mengecil Biar cepat banget Menyatunya sama air Kemudian Saya juga siapkan lagi Topless Ini Topless bekas ya teman-teman Tapi sudah saya cuci Sudah bersih Karena Kalau gak dicuci itu Takut ada jamur ya Makanya kita cuci dulu Kemudian Tuangkan aja Jahe merahnya Semuanya Lalu saya siapkan Air putih Yang sudah saya rebus Dan sudah mendidih Lalu tuangkan aja Ke dalam toples Yang sudah berisi Jahe ini Sebanyak 5 ml Ya teman-teman Ini Karena bagus banget Memakai air yang sudah mendidih Ini bisa mempercepat Menyatunya Jahe sama air itu Cepat menyatunya Ya teman-teman Kemudian kita tutup aja Sampai rapat Ini Ini Jangan sampai Ada udara yang keluar Ya teman-teman Dan warnanya air ini Berubah Ya teman-teman Karena ini Air jahe merah Teman-teman Kemudian Ini kita tutup lagi Pakai kain Ya teman-teman Ini Sampai Gak ada udara yang keluar Pokoknya ini Ketutup banget Ya Dan ini Diamkan Selama 5 jam aja Di tempat yang sejuk Ya teman-teman Lalu Saya juga Sudah menyediakan Satu batang lidah buaya Ya Ini Cuma lihat Saya Hiris-hiris dulu aja Atau Dibuang aja Ujungnya Karena Gak ada lendirnya Ya Makanya kita buang aja Kemudian Pinggir-pinggirnya aja Dia juga dihiris Dibuangin aja Karena Di dalamnya Gak ada lendirnya Kita ambil yang tengahnya aja Kemudian Kita Potong dulu Atau tengahnya Kita kupas Ambil lendirnya aja ya Masukin ke dalam wadah Karena Karena Daun lidah buaya ini Teman-teman Ini dahsyat banget Hasil dan kemampatannya Ini bisa Untuk menyumburkan Akar anggrek Bisa Menyehatkan Daun anggrek Bisa kembali Ijau ya Teman-teman Ini Makanya Ini saya selalu Memakai Daun lidah buaya ya Karena Ini sudah Terbukti Hasil dan kemampatannya Teman-teman Setelah selesai Dihiris Ini daun lidah buaya Ini teman-teman Ini Kita Kasih Air putih aja Ya Sebanyak Satu Gelas aja Cukup Ini teman-teman Kemudian Kita tutup Ini Sampai rapat Jangan sampai Ada udara Yang keluar Ya teman-teman Makanya Ditutup Sampai rapat Dan Kita taruh Di tempat Yang sejuk Selama Lima jam Teman-teman Setelah selesai Didiamkan Dalam waktu Lima jam Ini Air jahe merah Ini Kita buka aja Kainnya Teman-teman Ini Dan ini Juga Masih ada Tutupnya Dan airnya Sudah Berubah Menjadi Agak bening Ya teman-teman Ini Kita Kocok-kocok Aja Ya teman-teman Ini Kita buka Lagi Tutupnya Kemudian Kita aduk Sampai Merata Biar Menyatu Banget Airnya Sama Jahenya Ya teman-teman Kemudian Saya juga Siapkan Lagi Ini Wadah bekas Tapi sudah Bersih Sudah saya Bersihin Lalu Air jahe Ini Kita Saring Dibuang Aja Ampas Ya teman-teman Dan ini Air jahe Ini Sudah Dingin Karena Sudah Didiamkan Dalam Waktu Lima Jam Ampas Ya teman-teman Hai kemudian kita saring dan kita campurin aja ke dalam air jahe ya temen-temen ini dan ampasnya dibuang aja kemudian tambahin aja air jernih sebanyak satu gelas aqua campurin ke dalam air jahe ya Hai biar tambah banyak air jahenya temen-temen makanya campurin aja pakai air putih temen-temen kemudian saya siapkan lagi bola tapasnya yang sudah saya bersihin temen-temen ini kalau kita celupin aja kedalam air jahe merah ini ya dan kita kromes-kromes aja atau di kifrat aja ya temen-temen ini Hai kemudian olesin aja ke bagian daun batang anggrek Hai secara merata dan ini dirotinkan secara satu minggu dua kali dan mengoleskannya juga temen-temen ini jangan lupa bagian atas bawahnya juga ini ya sama ini harus dibersihin pakai air jahe merah insyaallah daun anggrek yang sudah mengering atau sudah keriput temen-temen insyaallah tumbuh kembali seger dan sehat cukup sampai disini dulu aja ya temen-temen tutorial dari saya ini semoga ada manfaatnya buat temen-temen semuanya khususnya bagi para pencipta taraman anggrek di seluruh Nusantara dimanapun berada dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada temen-temen semuanya yang sudah mampir ke channel saya ini semoga amal kebaikan temen-temen semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin Hai dan kepada temen-temen semuanya yang belum menemukan channel saya ini semoga cepat menemukan channel saya ini dan jangan lupa dibantu channel saya ini ya dengan cara subscribe like share dan comment sebanyak-banyaknya ditutup ku akhirul kalam wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih